Nah, diancam atau diancam oleh seseorang, yaitu Ajudannya Atta Halilindar. Nah, ini perkaranya sudah berjalan di Pores Metro Jakarta Selatan. Terima kasih. Terima kasih. Ini tanggal provinsi 14 November 2024. Pada siang hari ini kami selaku kuasa hukum dari teman-teman jurnalis infotainment yang terdahulu pernah diancam atau diancam oleh seseorang, yaitu Ajudannya Atta Halilindar. Nah, ini perkaranya sudah berjalan di Pores Metro Jakarta Selatan. Perkara ini laporan nomor B2740 bulan September tahun 2024. Kejadiannya adalah di mana terjadi di Pores Metro Jakarta Selatan seseorang yang diduga Ajudannya Atta Halilindar ini melakukan pengancaman terhadap jurnalis yang sedang melakukan pekerjaannya. Nah, ini sudah diproses di Pores Metro Jakarta Selatan melalui laporan polisi yang dilakukan oleh teman-teman jurnalis ini. Kemudian, ini bulan September laporannya kemudian Oktober-November. Sudah berproses dan kemudian sudah dipanggil saksi-saksi, baik dari korban maupun saksi lain termasuk dari Atta Halilindar. Sudah dipanggil dan dalam kompleksitas keterangan yang sudah lengkap ini, tersebutlah bahwa seseorang ini yang diduga adalah Ajudannya Atta Halilindar yang bernama Agung ini ternyata adalah anggota TNI AD. Jadi, berprofesi sebagai tentara, gitu. Nah, kita sebut ini sebagai oknum saja ya. Nah, ini kemudian karena terlapor atau terduga terlapor ini pelaku adalah oknum anggota TNI. Jadi, dari Pores Jakarta Selatan kemudian membuat gelar perkara dan kemudian berkoordinasi dengan Pemdam Jaya dan kemarin tanggal 12 November tahun 2024 di hari Selasa dan Rabu, mereka koordinasi dan kemudian telah melimpahkan, melimpahkan perkara ini dari Pores Jakarta Selatan, dari penyidikan kepolisian menjadi masuk kepada penyidikan di Pemdam Jaya. Jadi, sudah dilimpahkan kemarin ke Pemdam Jaya dan sudah diterima, sudah confirm bahwasannya Pemdam Jaya sudah menerima pelimpahan laporan ini dan masuk kepada wilayah penyidikan Pemdam Jaya. Nah, ini berproses. Ini kenapa kami sampaikan di sini, supaya nanti teman-teman atau masyarakat yang mengikuti perkara ini menjadi jelas bahwasannya perkara ini sudah tidak lagi ditangani oleh Pores Jakarta Selatan, tapi sekarang sudah dan akan ditangani oleh Pemdam Jaya. Tentunya ini Pemdam Jaya ini kan dari Podam ya, Pemdam Jaya ya. Jadi, itu dia sejak kemarin. Alasannya tentunya karena si terduga adalah anggota TNI, anggota Tentara Nasional Indonesia dari Angkatan Darat. Begitu, jadi ya sudah karena dia TNI tentunya yang berlaku adalah sebenarnya di wilayah militer ya, sebenarnya hukum militer ya. Tapi kan ini tindakan yang dilakukan adalah melanggar undang-undang pers yang kemudian yang namanya lintas perilaku namanya ya, tindak bidana tapi lintas perilaku, perilakunya kepada pelanggar undang-undang pers sehingga sebenarnya tidak ada kaitannya dengan hukum militer. Tapi karena dia adalah anggota militer tentunya yang berwenang menurut undang-undang terhadap semua persoalan tindak bidana, ini adalah pihak militer, dalam hal ini adalah penyidik Pemdam Jaya. Masih aktif, Pak? Masih aktif. Masihnya biasanya apa, Pak? Kita belum tahu dari Pemdam Jaya, makanya nanti dalam minggu depan kami akan berkoordinasi dengan pihak Pemdam Jaya untuk mencari tahu. Tentu ada sanksi secara militer, tapi kalau yang dilanggar adalah undang-undang pers tentunya dia perlu juga diberlakukan undang-undang pers. Karena yang dilanggar kan undang pers, tidak dilanggar hukum militer ya. Kalau hukum militer, sanksinya adalah disiplin, tapi kalau undang-undang pers tentunya ada pasal sendiri. Ini nanti mungkin kalau persidangannya koneksitas antara pengadilan militer sama mungkin koordinasi juga dengan sipil. Karena ini pers ini kan sifatnya sipil ya. Tapi undang-undangnya saling berdiri begitu, jadi mungkin pengadilannya di pengadilan militer, tapi yang dijerat adalah lewat undang-undang pers sama KUHP. Sampai saat ini belum ada permintaan maaf dari pihak terlapor, termasuk juga user-nya ini kan Atta Halilintar. Atta Halilintar juga sampai saat ini belum ada minta maaf kepada teman-teman. Belum ada, ada permintaan maaf. Ya sudah ya, ini easy going aja lah berjalan kan. Nah perkara ini juga akhirnya kami anggap juga easy going juga nanti berjalan. Jadi perkara ini ya sudah menggelinding. Siapa nanti tersangkanya nanti akan kelihatan lewat hasil penyidikan dan proses persidangan di pidana militer. Begini, permintaan maaf itu harus sifatnya personal ya. Jadi nggak kepada publik meminta maaf, tapi kepada personal-personal ini yang mengalami gitu. Kalau publikan ini kan bisa siapa aja boleh minta maaf, tapi kepada personal ini kan mereka yang mengalami dampak psikologis dari ancaman-ancaman yang dilakukan oleh si Oknum tersebut. Jadi ada yang ketakutan, ada yang prihatin, ada yang kemudian nggak bisa apa-apa. Ada timbul juga sakit hati juga kan, ini kan dampak psikologis juga. Nah ini harusnya permintaan maaf langsung kepada para pihak. Tapi sampai saat ini belum ada permintaan maaf dari pihak manapun, termasuk juga dari user yaitu Atali Lintar terhadap teman-teman jurnalis. Tentunya ini akan tetap terkait kepada yang bersangkutan, kepada Atali Lintar, karena beliau adalah user dan memang menjadi saksi. Tanpa adanya beliau menggunakan si Oknum ini, tentu tidak akan terjadi kejadian ini. Jadi beliau tentunya terkait. Sejauh mana terkaitnya, ya bisa sebagai saksi yang terkait langsung. Jadi beliau juga akan terbawa. Ya. 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 Kita kan punya cara lain untuk melaporkan Atali Lintar, menyebutkan nantinya sebagai pelajaran bagi pihak-pihak lain yang menggunakan TORI. Ya. Jadi sisinya bukan sisi pengancamannya terhadap, kalau kita mau melaporkan Atali ya. Tapi sisinya adalah seberapa jauh atau seberapa besar legalitas seorang sipil menggunakan tentara sebagai ajudannya. Begitu. Itu nanti akan kita dalami. Begitu. Jadi sejauh mana seorang Atali Lintar punya hak atau mendapatkan kelebihan hak menggunakan seseorang yang adalah tentara menjadi ajudannya atau menjadi pengawalnya. Apakah itu formal, apakah itu informal. Ini nanti yang akan ditelaah. Nah ini kami akan bekerja sama dengan Pemdam Jaya. Sejauh mana ada hubungan ini. Jangan-jangan ini sifatnya informal saja. Ata menggunakan seorang Oknum tentara untuk menjadi pengawalnya. Pertanyaannya apakah ini boleh. Kan begitu secara undang-undang. Nanti kita akan telah itu baik hukum militer maupun hukum sipilnya. Kalau itu sifatnya kita nanti konsultasi dulu dengan Pemdam ya. Sejauh mana kepentingannya. Yang jelas kan rasa sakit hati atau rasa kena ancaman ini kan datangnya dari si Oknum tadi kepada para pihak ini yang di samping saya ini kan. Sejauh mana mereka mengkaitkan ini dengan Atali Lintar. Memang secara langsung ada kaitannya. Tapi apakah Atta ikut berperan dalam konteks dia menyuruh mengancam. Ini yang belum kita dapat karena faktanya memang tidak ada cerita itu. Dari BAP juga tidak ada cerita itu. Tapi yang paling penting adalah ini. Garis besarnya apakah Atta menggunakan Oknum ini secara resmi atau tidak. Kalau resmi dasarnya apa undang-undangnya. Itu nanti yang akan kita kejar. Kalau ini tidak resmi bagaimana kok ini bisa terjadi. Seorang sipil kemudian punya pengawal militer. Berarti ada kemungkinan Atta yang akan dilaporkan gitu Pak? Bagaimana? Ada kemungkinan Atta Halilintar akan dilaporkan gitu? Oh iya kalau prosedurnya kemudian kita dapat ternyata ini memang tidak mengikuti undang-undang. Tentunya bisa kita kejar Atta Halilintarnya tadi. Tapi untuk pengancamannya. Apakah Atta menyuruh mengancam. Kita belum dapat ini. Jadi kita tidak dalam posisi melaporkan Atta Halilintar dalam konteks ancam-ancamnya. Berarti sipil ke Atta Halilintar itu sangat mencewakan ya Pak? Dari? Kalau dibilang cuci tangan kita tidak tahu ini kan urusan internal dia dengan penyidik ya dalam proses BAP ya. Tapi sejauh yang didapat dari cerita penyidik ada kesaksian dari Atta bahwasannya yang mengawal dia secara resmi adalah anggota TNI, Oknum TNI dari Angkatan Darat. Kita akan lihat bagaimana hubungannya. Apakah ini permintaan resmi BKO atau bagaimana? Apakah orang sipil yang punya uang bisa kemudian menggunakan tenaga tentara untuk mengawal bisa apa tidak? Ini kita lihat. Kalau tidak salah ini jawabannya adalah tidak bisa. Begitu. Pak malamnya kan Atta Sopak klarifikasi. Malam atau besoknya gitu dia bilang si yang bersangkutan bukan bagian dari karyawan atau timnya dia gitu. Ya itu faktualnya itu adalah bentuk pengingkaran dari keadaan ya. Fakta-fakta dilapakan menjelaskan bahwasannya beliau dan cerita dari teman-teman memang si Oknum ini memang adalah ajudannya Atta, pengawalnya Atta. Fakta dilapakan begitu. Sudah rutin bertemu para teman-teman jurnalis ini dengan waktu meliput Atta ya dia inilah sebagai pengawalnya. Tapi kalau Akta mengingkari, enggak apa-apa sementara dia punya hak untuk mengingkari. Tapi nanti ketika kita pendalaman, nanti akan ketahuan bagaimana hubungannya. Karena ada kesaksian dari Atta juga ya ini memang karyawan yang dia pecat. Kan ada begitu sudah terpublikasi. Kemudian dia ralat lagi oh ini bukan karyawan kami. Nah itu adalah dua posisi yang bertentangan dalam konteks penerangan dari Atta Alintar kepada publik. Nah ini yang nanti kita juga kejar. Bukti yang ada di kepolisian sudah diserahkan pertama adalah kesaksian-kesaksian mengenai kronologis. Kemudian bukti-bukti faktual gambar-gambar keterangan-keterangan video yang menggambarkan bagaimana ancaman terjadi terhadap teman-teman jurnalis dari si Oknum tadi. Kemudian yang lainnya adalah cerita-cerita di lapangan yang sudah disampingkan oleh teman-teman jurnalis kepada pihak penyidik. Dimana bahwasannya yang bersangkutan yang terlapor ini memang adalah ajudan dari Atta. Karena setiap hari bertemu mereka di lapangan. Mas ada info atau kemungkinan Atta juga dipemudah sebagai takut? Dipemudah. Kalau dipores sudah, Atta sudah di BAP di Pores Jawa Selatan menurut terangan penyidik sudah di BAP. Dan hasilnya Atta mengakui dan menyatakan bahwasannya ajudan ini adalah anggota TNI dari Angkatan Darat. Kita belum tahu. Bagaimana? Makanya kita tanya apakah hubungannya resmi, formal, ataukah ini informal? Resmi bagaimana hubungan hukumnya, kemudian bagaimana undang-undangnya. Kalau tidak resmi, bagaimana ini bisa terjadi? Kalau untuk hasil pemeriksaan, ya kita yang sesuai apa yang kemarin terjadi di lapangan untuk pemeriksaannya. Dan untuk buktinya, kita kan sudah kirim video tayangannya yang dari anjutannya yang nunjuk ke kakandakan karyawan jurnalis semua. Pertanyaan dari Kepulis itu kutar apa aja, Pak? Pertanyaannya, permasalahan yang kemarin di lapangan itu, kasusnya, ya, chronologinya. Oke. Pak, pemeriksaan ini apa nih, Pak? Ya, ke POMDAM. Ke POMDAM. Nanti kita minggu depan kita bertanya ke POMDAM. Jadi sudah ada pembicaraan informal antara kami, kuasa hukum, dengan tim dari POMDAM. Kalau kemungkinan damai, semua perkara yang sifatnya seperti ini, ada kemungkinan damai. Namanya restoratif justice. Tapi ini tergantung bagaimana kemudian keaktifan dari pihak telapor ataupun dari pihak kata apakah ada damai atau tidak. Tapi yang jelas, walaupun sudah aktif, kalau teman-teman dari korban ini kemudian tetap harus ini jalan terus perkara, ya ini perkara jalan terus. Jadi kita kembalikan kepada teman-teman yang menjadi korban secara langsung, sama teman-teman dari para jurnalis secara pada umumnya. Arahnya kemana, gitu. Tapi yang jelas ini perkara, pada umumnya perkara akan berujung pada peradilan. Gitu. Sampai jumpa di video selanjutnya.